Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Nana Salsabila dalam acara Pensiun Trainer Siapa Takut. Nah, kali ini saya mengunjungi salah satu perusahaan di bidang madu tentunya dan bernama Madu Keluarga. Kayaknya sobat udah pada tau nih, kayaknya udah pernah denger gitu ya. Dan seperti biasa, di sini nggak sendirian tapi ditemani oleh Pak Meriza Henry. Selalu kan? Iya. Kalau kita tuh membahas Pensiun Trainer itu sendiri, saya bilang itu kadang-kadang ditakut juga mbak. Tapi kalau bareng-bareng nggak diberani. Iya. Jadi berani kita tuh kalau bergula gitu ya. Ya, bermasuk mencari dengan mensumber. Nah. Jadi bahwa kita bisa mendapatkan inspirasi, informasi dan bahkan peluang bisnis gitu. Yang pasti buat sahabat-sahabat sekabes ini sangat lempar. Apalagi buat sahabat-sahabat sekabes, sahabat-sahabat masih berusaha untuk karyawan. Iya. Ya. Jadi kalau karyawan itu karena dia sebenernya yang mengurang masalah ada di mindset-nya. Ada yang saya takut, ada yang saya khawatir. Itu akan saya gali dari seorang Kang Benin. Ya, beliau adalah mantan. Kalau mau saya bilang mantan ya. Ya. Tentang balik lagi. Tentang balik lagi. Tentang ada CLB. Tentang. 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 Balik lagi dalam artian sudah jadi entrepreneur, balik lagi jadi karyawan. Tentang balik lagi. Nah, saya akan menggali biaw. Beliau adalah pahasiswa muda. Kemudian kurang lebih berapa tahun biaw berada di bank. Tapi karyawan yang memuruskan diri. Untuk menjadi seorang pensi yang perangai. Kemudian pilihan ini yang paling menikmati saya. Belum biotiksi yang tidak berhubungan dengan bank. Tapi yang lebih besar saya pengen menggali dulu. Kan, dulu berapa tahun biaw berada di bank? Sekitar 12 tahun Pak Ben. Dari 12 tahun itu posisi paling tinggi yang akan mendapatkan berapa? Di level ini? Tentang. Tentang. Biasanya, biasanya begini. Biasanya sahabat-sahabat sekaligus makin tinggi. Bagaimana makin takut. Nah, itu. Kan. Waktu akan jadi gaya-gaya prosesnya. Lagi dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Fasilitas? Fasilitas juga. Oke. Biasanya karya di bank itu dapat fasilitas pinjaman rumah. Iya. Betul. Pinjaman untuk nikah. Atebelinya sudah nikah. Artinya kan. Kalau itu rahasia. Ya. Itu kan artinya kan. Ya. Artinya sejatinya seorang dadin itu pada posisi itu udah nyaman sebenarnya. Ya. Betul. Masalahnya. Kenapa. Berani memilih untuk berani dan mulai bisnis. Nah, ini yang 9-10 kali. Ya, sebetulnya waktu itu beranjak dari beberapa perlungan sih. yang pertama istilahnya itu saya merasakan bahwa ada sebuah ketimpangan antara kehidupan pekerjaan saya dengan kehidupan sosial seperti itu, sehingga saya pikirnya seharusnya seperti itu menjalani waktu itu ketika saya pertama kali memutuskan untuk menjadi entrepreneur karena terbawa situasi kondisi saat itu pas alasan pertama karena kan waktu itu lagi bumin-buminya bahwa orang-orang bermira swasta tahun berapa itu? awal tahun 2010-an tapi kelihatannya saya lebih gila daripada akal tapi memang sih waktu itu sahabat-sahabat 2010-2011 itu lagi bumin-buminya konsep entrepreneurship ini dikembangkan ya betul jadi 2010-an akal tahun 2013 oh 2013 baru memutuskan tapi udah kena-kena virusnya 2010 tapi baru terdeteksi virusnya mulai berteman 2013 dan kemudian merusak banget kan kalau bicara itu kan waktu itu akal udah berkeluarga kita kan udah punya istri ya betul tentu waktu kita menikah salah satu pertemuan istri untuk menikah sama istri kan kelayahan, kemampuanan apa tanggapan dia orang itu? ya salah satunya di satu sisi mungkin perasaan takut anda karena itu sesuatu yang manusia awi ya tapi istilahnya itu bagaimana cara kita meyakinkan dan meyakinkan juga harus istilahnya itu sangat-sangat nasional makanya saya waktu itu istilahnya itu model jadi misalnya istilahnya itu design by design design by design itu adanya bahwa yang namanya design ini juga kita bukan sekedar design tapi harus di design sedemikian sehingga istilahnya itu bisa dijalankan sesuai dengan yang kita inginkan ya oke preskipul pada perjalanannya dekat aja yang namanya rencana itu seringkali meleset juga betul, ini yang saya coba sering ketemu sahabat-sahabat-sahabat-sahabat ada semua konsep yang saya dapat dari caranya yaitu design by design rasanya ini semakin ini semakin menarik kalau saya menggalinya nanti desainnya seperti apa kuliah bisnisnya apa dan bagaimana dulu saya akan menggali nanti dan seperti lainnya oke nah sahabat kita bakal menggali lagi lebih dalam lagi mengenai Kang Deden dan untuk itu kita lihat pesan pesan berikut ini selamat menikmati